Tetapi waktu Yesus meningar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazareth dan diem di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan Tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar dan bagi mereka yang diam di negeri yang di Naumimau telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menembarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, Dilihatnya pula dua orang bersaudara, Yaitu Jakobus anak Zebedius dan Johannes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedius, Sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, Lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh keadaan. Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, Dan memberitakan Injil kerajaan Allah, Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Serta melenyapkan segala penjala manusia. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.